Jika ada orang menutup usianya dalam kondisi punya hadas besar, itu bagaimana Buya? Misalnya ada suami istri habis berhubungan, belum keburu toharoh, sekaratul maud datang. Apakah akhir usianya bisa disebut husnul khatimah? Karena melihat riwayat hidupnya, beliau adalah orang yang soleh. Terus kita yang masih hidup, bagaimana tata cara memandikannya? Apakah cukup dengan niat memandikan jenazah saja? Mohon penjelasannya Buya. Syukuran kasih ron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang punya hadas besar itu bukan aib. Bukan dosa. Apalagi baru dengan istrinya. Kan halal. Dia dapat pahala. Kemudian belum sempat mandi, kau mati. Tidak ada masalah. Jangan dihubungan. Dianggap kalau hadas besar itu langsung, oh mati ya su'ul khatimah. Mati dalam kandang hadas besar. Belum mandi besar. Tidak ada hubungannya dengan itu. InsyaAllah dia husnul khatimah. Kenapa? Sebelum meninggal telah menyenangkan istrinya. Husnul khatimah. Na'udzubillah. Kecuali mentinya dalam keadaan berzih. Itu pun kita harus khusrudan nanti kita. Tapi ini dengan halal. Belum sempat mandi besar meninggal. Tidak ada urusannya dengan mandi besarnya. Tidak dosa dia. Bahkan pahala dia baru jenangkan istrinya kok. Kemudian kalau meninggal dunia. Tidak perlu dia niat mandi besar yang sudah mati. Mandi besar kan niat dirinya sendiri. Tidak usah mandi besar dia. Yang memandikan orang lain. Orang lain memandikan mayit. Bukan memandikan mandi besar. Memandikan mah. Mayat memandikan jenazah. Itu kewajiban bagi yang hidup. Namanya Fartu Kifayah. Bahkan kalau seandainya dia punya hadas lengkap. Lima pun juga mandi mah. Mandinya tetap mandi mayat. Misalnya. Seorang wanita. Habis digaulik oleh suaminya. Wajib mandi. Kemudian dia keluar mandi. Kemudian setelah itu head. Mati. Ya. Tidak usah bingung. Ya mandinya mandi biasa. Selesai. Mandi memandikan jenazah. Ini yang sudah meninggal dimandikan oleh yang hidup. Termasuk yang hidup saja. Kalau dia punya hadas lima. Sekalipun mandinya cukup satu. Sekali ya mandi besar. Yaitu. Seorang wanita yang. Berhubungan suami istri. Wajib mandi. Dia keluar mandi. Wajib mandi. Hamil tua dihasilnya. Sebelum sempat mandi. Melahirkan. Habis melahirkan. Kena nifas. Habis selesai nifas. Dia punya hadas. Hubungan suami istri. Keluar mandi. Melahirkan nifas. Mandi besar. Satu mandinya. Tidak pakai empat kali mandi besar. Seperti itu. Semoga belinya khusnul khotimah. Apalagi tadi disebut oleh penanya orangnya. Soleh. Khusnul khotimah. Tidak ada hubungannya. Dengan urusan mandi besarnya. Su'ul khotimah. Dan khusnul khotimah. Tidak ada hubungannya. Dengan hadas besar. Wallah alam bisawab. Baik lagi. Satu lagi pertanyaan dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Riau mau bertanya. Teman saya beragama Hindu. Empat hari sebelum dia meninggal. Saudaranya memintakan kepada saya. Untuk membacakan dua kalimat syahadat. Dia pun mengikuti ucapan saya. Saya bacakan tiga kali berturut-turut. Dan dia meninggal dunia. Apakah dia masuk Islam bu ya? Tapi saat acara penguburan dengan. Dia dikuburkan dengan agama Hindu. Bagaimana itu bu ya? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang nyawanya masih dikandung badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada kesadaran akalnya. Kemudian dia dengan sukarela mengucapkan. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Maka agama apapun asalnya itu dianggap sebagai seorang muslim. Dengan catatan. Setelah itu dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan. Dengan ashadu an la ilaha illallah. Misalnya orang Hindu setelah bersyahadat. Tidak apa-apa yang tidak nyembah. Berhala lagi. Dia setelah syahadat. Sakit mati muslim dia. Kecuali na'udhu bila setelah bersyahadat. Pergi lagi ke kuil. Lalu nyembah. Ke wihara nyembah. Ini. Tidak dianggap syahadatnya. Selagi dia sudah bersyahadat. Dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan syahadat. Hanya mungkin belum syolat. Kalau belum mengerti. Maka dia dianggap sebagai seorang muslim. Dan akan masuk surga. Bahkan dosanya sudah tidak ada dia. Karena al-islamnya jubu maqab lah. Tidak punya dosa yang lalu. Diampuni dengan dia masuk islam. Kemudian masalah perawatan jenazah ya. Karena dia muslim. Bagi muslim yang mampu merawatnya sebagai seorang muslim. Maka hendaknya kita merawatnya sebagai seorang muslim. Dengan dimandikan, di kafani, disolati, dan dikubur. Di kuburan kaum muslimin. Cuman karena kita tidak punya kemampuan. Mungkin ya baru masuk islamnya. Baru saja. Kemudian keluarganya pun juga masih menganggap dia seagama dengannya. Maka kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Kemudian diperlakukan dengan cara perawatan hindu. Dia tetap di surga. Tidak ada masalah. Mungkin kita tidak mampu kok. Orang yang meninggal tidak punya dosa. Tidak dibandikan pun juga tidak menjadikan neraka kok. Dia insya Allah orang di surga baru masuk islam. Sakit. Masya Allah. Meninggal. Wah enak tuh. Diampuni oleh Allah. Biarpun dirawat di dunia dengan cara perawatan hindu. Dia tidak akan merubah posisinya dia nanti di akhirat. Tetap menjadi ahli iman. Hanya kita. Kalau kita mampu merawatnya dengan islam. Kalau tidak melakukannya. Kita melakukan dosa. Tidak melaksanakan fardu kifayah. Tapi kalau kita tidak mampu tidak dosa. Untuk jenazahnya. Insya Allah aman dia dihadapan Allah. Itulah pentingnya syahadat. Pentingnya islam. Penting iman. Makanya mengucapkan kalimat syahadat adalah. Sebagai syarat agar bisa diperlakukan di dunia. Sebagai orang yang beriman. Untuk bisa saling menikah dengan kaum muslimin. Hartanya diwarisi oleh orang islam. Dikubur tempatnya kaum muslimin. Ini kan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Dan dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Wallahu a'lam bisawab.